Kalau ini hasil turun cangkok anggur Jupiter umur satu bulan ya ini bisa dilihat tinggi ini Ini tingginya sekitar 120 cm ini sudah saya letakkan pada cahaya penuh atau tidak saya nongi atau tidak saya kasih tutup apapun ya ini langsung ke langit ke bawah Langsung ke anggur ya ini udah tahan untuk kita hujan-hujankan maupun kita panas-panaskan ya Ya teman-teman semua ini adalah cangkokan anggur Jupiter Sekarang tanggal 22 November Nah ini cangkokan saya bikin tanggal 20 Oktober ya Berarti ini sudah satu bulan lebih dua hari Ini sudah saatnya kita pangkas Ini masih ada satu lagi ya Ini juga sudah keluar akar Ya walaupun belum banyak enggak apa-apa Ini juga satu lagi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Hati-hati-hati oke teman-teman semua saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya memotong hal cangungan ini ini sebelumnya kita tari-tari kita putuskan dulu ya ini udah siap potong ya jangan lupa kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan kita potong dan si anggur ini bisa tumbuh besar dan bisa berbuah sudah jadi satu selanjutnya yang kedua ya teman-teman semua kita potong juga Bismillahirrohmanirrohim kedua dan yang terakhir mudah-mudahan jadi ya Bismillahirrohmanirrohim kita telah memiliki tiga buah calon tanaman anggur atau batang cangkok yang siapnya turun cangkokan ya ini satu dua tiga kita coba untuk tanam ya selanjutnya adalah kita kurangi cabang-cabang yang kurang sehat ya atau yang ada di bagian bawah ya ini juga daun-daun tua yang kira-kira tidak produktif kita kurangi untuk mengurangi penguapan karena perakarannya perakaran baru sehingga belum bisa menopang kebutuhan air kalau terlalu banyak daun ya maka kita kurangi satu persatu ya daun-daun yang di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penampakannya ini yang sudah saya potongi ya ini sudah saya pangkas daun-daun yang tua dan yang rusak sudah saya pangkas jadinya seperti ini ya selamat menikmati selanjutnya adalah kita bongkar cowoknya kita bongkar dalamnya ya sambil kita lihat akhirnya seperti apa kalau menurut pengalaman mas pari justru yang bagus itu kalau perakannya belum terlalu tua belum terlalu kecoklatan mungkin kalau terlalu kecoklatan itu udah tua dan hampir busuk ya tapi kalau menurut pengalaman mas pari menurut pengalaman saya itu yang paling bagus itu kalau akarnya masih berwarna putih seperti ini ya kita lihat seperti apa akar-akarnya coba seperti ini teman-teman ya ya nih kita kurangi dulu medianya ya jangan kita masukkan semua medianya seperti ini ya seperti ini gak apa-apa insya Allah jadi jangan khawatir ya ya ini ya siap tanam ini ya malupun hanya dudukkan gak apa-apa kemudian yang kedua ya karena ini udah sangat menyimpan air sehingga kalau kalau kita pendam semuanya sama kokopitnya bisa menyebabkan akar dari anggur ini menjadi busuk makanya harus kita kurangi kokopitnya yang kedua seperti ini teman-teman ya yang kedua seperti ini teman-teman ya kemudian yang ketiga ini ya sebelum kita menurunkan canggung tangkok anggur ini ya ini kita siapkan ajirnya dulu ini ajirnya adalah paralon listrik ya ini saya potong satu setengah meteran ini sekitar 100 meter setengah ya oke seperti ini ya tiga buah oke lalu seperti biasa kita menanam kita buat lubang tanam dulu ya seperti ini kita buat lubang tanam oke dalamnya cukup begini ya lalu kita pasang ajir dulu ya jangan kebalik pasang ajir dulu karena kalau tanam dulu baru ajir nanti takut akan rusak ya ya seperti ini pelan-pelan saja ya nggak usah ditekan terlalu dalam ya cukup begini aja jangan ditekan terlalu dalam nanti akan rusak coba begini aja jadikan ya untuk yang kedua sama saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap selanjutnya adalah pengikatan batang anggur ini supaya tidak goyang-goyang maka harus kita ikat dengan kencang oke pakai seperti ini oke teman-teman semua tahap selanjutnya adalah tinggal mengikat batang anggur ini ya supaya tidak seperti ini supaya tidak tidur kita ikat dulu ya pakai kalau saya menggunakan pakai ini boleh pakai rapia boleh boleh pakai atau tali-tali yang lain juga boleh nggak masalah intinya adalah untuk mengikat tanaman supaya tidak robo seperti itu ya tinggal ini lalu kita staples nah tinggal kita staples karena ini tanaman terlalu tinggi kita butuh satu lagi katanya yang diatasnya supaya anggur tidak robo ini masih kurang 2 masih kurang tambah satu lagi segini ya teman-teman semua oke karena ini batang terlalu tinggi tidak cukup 3 maka kita tambah kita ikat satu lagi di paling atas oke ya selanjutnya yang kedua kita ikat juga ya biar nanti anggurnya aman tidak bergoyang-goyang maka kita ikat lagi pabrik nah setiap kalian selamat menikmati oh selanjutnya tanaman ini kita tinggal atau kita taruh di tempat yang terdulu jangan langsung ditempatkan yang panas karena belum kuat sampai kira-kira sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya dikasih cahaya dikit-dikit dan nanti setelah 1 bulan lebih baru nanti kita taruh di tempat cahaya penuh selamat menikmati 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 selamat menikmati